Ahmad Dhani memberikan tanggapan terkait rencana liburan El Rumi dan Shifa Haju ke London. Sebelumnya rencana liburan El Rumi dan Shifa Haju itu sempat dibongkar oleh Maya Estianti. Maya Estianti menjelaskan kalau El memujuk dirinya dan keluarga pergi ke London demi mewujudkan keinginan Shifa Haju. Anak-anak maunya ke London lagi? Aku bilang ada negara lain nggak sih? Ke London mulu bosen nih gitu kan? Kata Maya Estianti seperti dikutip dari laman Instagram Rumpi Underskor Gossip, Kamis, 5 September 2024. Putra kedua Ahmad Dhani itu sengaja memilih London sebagai destinasi liburan karena Shifa Haju belum pernah mengunjungi ibu kota Inggris tersebut. Cuma kata El, ya Shifa kan belum pernah ke London jadi kita pengen ajak ke London? Ya udah deh gitu, ucap istri Irwan Musri tersebut. Di sisi lain, Ahmad Dhani memilih tidak berkomentar banyak soal hubungan anaknya yang kini ramai diperbincangkan. Terang-terangan menyebut Shifa Haju sebagai calon mantu. Dhani mengaku takut disangka memanfaatkan popularitas anak-anaknya. Bosen soal Shifa mulu? Ah, nanti gua dianggap memanfaatkan popularitas anak sama calon mantu. Lagi, canda Ahmad Dhani saat ditemui di Efek Subirman, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Dhani kemudian mengalihkan pembicaraan dengan mengungkapkan rencana liburannya sendiri, bukan London. Dhani akan bertolak ke Los Angeles, Amerika Serikat pada bulan Oktober mendatang. Kita rencananya gak ke London, kita rencananya ke Labulan Oktober. Ujar Dhani sambil meninggalkan awak media, diketahui kalau kepergian Dhani ke Amerika Serikat untuk membicarakan kolaborasi dengan bintang pop dunia, Demi Lovato. Sementara itu, Ahmad Dhani juga akan kembali menggelar konser Dewa 19 Featuring All Stars pada 18 Januari 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dewa 19 akan menyajikan penampilan spesial berkolaborasi bersama beberapa nama legenda rock Amerika seperti John. Waita dari Beck English, Gary Cheroning, Bruno Betancourt dari Extreme, Eric Martin dan Billy Sheehan dari MRB, Rontal alias Bumblevote, Dino Jelusik, dan Derek Sherinian. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.